Menjawab yang saya akan jalankan nanti lebih berat, karena anak seorang anak laki-laki bukan hanya tanggung jawab kepada istri, tapi masih berkamu jawab untuk membaliakan orang tuanya, mengurus orang tuanya ketika, karena tanggung jawab kepada ibu terutama sepenuhnya, dan belum nanti ketika nanti saya punya anak. Bocoran dong bang, dimana sih tanggal 13 itu? Di GBK? Studio 5? Di lapangan, bila kontenis meja. Kecil dong. Tapi bener di Bandung nggak? Ya ntar kita lihat aja lah, saya belum bisa. Tapi masih di Jakarta kan? Jakarta? Tembak-tembak, mending tanya sama Mbak Yu. Wih, siaput merah. Eh, kan hanya tembak-tembak. Mending tanya sama Pramalitu. Iya. Abang? Kita sih nggak masalah, selalu di tokses nih pribadi nggak masalah. Oke. Balik lagi ke tanggal 13 ya bang. Bang Deri bilang dirimu sama Dede bener-bener menyiapkan sendiri, semuanya sendiri. Dibilang bener-bener sendiri sih nggak. Kita juga ada bantuan beberapa orang. Cuma memang kita banyak juga turun gunung peristiwanya. Itu lah. Tersesuai kenapa saya beberapa kali easy untuk mohon di malam yang mana seharusnya saya full day. Tapi saya kosongin dalam beberapa minggu belakangan untuk fokus ngurus. Wending untuk ngurus awal yang mesti siapa siapa. Jaraknya juga nggak jauh katanya bang. Dari ramaran menuju. Hari kak. Hari kak. Ya, berapa? Dora sih ya. Berarti ini salah satu impian, impianmu yang ingin memang benar-benar menikahmu. Yang kayaknya memang untuk menjadi sebuah tanggung jawab. Kalau besarnya pengen memilih adekku. Kalau ada apapun, ada permasaan apapun. Lu langsung ceritakan gue. Abeni pesan begitu? Iya. Kok kak keren pesannya nggak langsung pesannya? Enggak. Sudah disampaikan. Gimana tuh? Jadi, ya sebenarnya bukan cuma Abeni. Juga banyak orang-orang yang menyayangi Dede, menyayangi Lesti juga. Yang menyampaikan pesan. Juga pesannya. Banyak pesan lah. Dan salah satu kalau ada pesan AB ini. Memang sekolah yang Mbak sebut tadi barusan. Bahwa AA, dia bilang kalau ada suatu masalah. Suatu pria, kalau ada sesuatu yang saya tidak suka. Jangan penuh lagi. Langsung. Terus ada yang melewati. Siapa kita bisa mengubah solusi. Ya, tapi. Ya, memang dalam suatu hubungan pentingnya komunikasi. Iya. Dan dalam suatu pernikan juga. Bukan hanya kita dengan... Bisa mengangkapi apa yang kurang dalam dunia saya. Bisa menjadikan saya sosok yang... Ya, sosok raja. Dan sosok yang saya butuhkan. Yang saya butuhkan dan saya ingin. Akhirnya saya memutuskan. Ya udah. Enggak perlu lama-lama ya. Saya akhirnya memutuskan untuk... Bawa orang tua saya ke rumah orang tuanya. Lalu... Kita pun... Ngomongin soal... Ngomongin soal... Itikan beli saya. Bawa saya... Menikah. Tadi ada pesan dari kakaknya Lesti si dede gitu kan. Kakaknya si dede. Eh... Si... A. Si dede kakek Lesti. Sini. A. 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 Dari dulu saya memang... pengen gitu ya nika mudah dari umur 21 cuman memang saat itu saya mikir bahwa lebih berpikir umur 27 saya pengen nikah umur 21 lalu melewati 21 saya pengen nikah umur 23 ketika 23 saya ngerasa belum punya apa-apa saat itu saya belum ngumpulin AC rumah dan segala macam namun ketika alhamdulillah Tuhan ngasih saya menguji saya atau mempengaruhkan saya mempengaruhkan anugerah luar biasa buat saya dimana saya sudah punya segalanya sudah bisa mengujurkan cita-cita yang dulu saya pikirkan menurut saya ada satu yang kurang yaitu saya harus nikah saya harus ibadah gitu saya harus menyempurkan separuh agama saya dan akhirnya pilihan saya jatuh pada Lesti memang saya merasa bahwa ini enak video tapi kita juga nikah dengan satu keluarga gitu bagaimana kita bisa tetap berkomunikasi dengan keluarga pasangan kita bisa tetap menjaga saturan dengan keluarga pasangan kita dan semoga kita dijauhkan dari hal agar kita baik dan selalu menjaga kita bisa tetap mengatasi satu keluarga itu Bang Bi apa yang disampaikan sama Bunda Inul semalam kan Bang Bi sampai nangis tuh kayaknya bagai banget Imam Inul menyampaikan apa itu Bang? iya sebelum Bunda Inul menyampaikan pesan-pesan dari Bunda sendiri memang air mata saya sudah mau jatuh jadi kebutuhan bertepatan dengan ketika Bunda itu menyampaikan pesan ini ya air mata menetes dari mata saya jadi ingat siapa itu Bang? iya saya mengingat siapa Bang? saya gak nyangka gitu impiannya terwujud sebentar lagi saya bakal menjadi seorang suami yang otomatis terima kasih terima kasih